Untuk menjangkau daerah pelosok pedesaan, Bank Rakyat Indonesia BRI sebagai bank dengan jaringan terbesar meluncurkan ejen BRI Link. Peluncuran ejen BRI Link diresmikan Bupati Bangli Made Giyanyar yang didampingi pemimpin wilayah BRI Denpasar M. Fankar Umran di Desa Terunyan, Kintamani, Bangli. Pemimpin wilayah BRI Denpasar M. Fankar Umran mengatakan, BRI Link merupakan salah satu konsep perluasan delivery channel Bank BRI dengan menggunakan alat elektronik data capture EDC. Kehadiran BRI Link akan mempermudah akses bagi nasabah Bank BRI dan masyarakat yang belum memiliki layanan perbankan dengan bantuan agen BRI Link atau nasabah Bank BRI yang telah dinyatakan lulus uji tuntas untuk dijadikan mitra BRI. Menurut Fankar Umran, agen BRI Link ini merupakan perpanjangan tangan dari kantor cabang BRI di perkotaan untuk menjangkau pelosok pedesaan. Dengan hadirnya agen BRI Link, masyarakat di daerah pelosok pedesaan seperti di Desa Terunyan ini bisa melakukan berbagai transaksi perbankan tanpa mengenal waktu. Agen BRI Link di Desa Terunyan ini diharapkan mampu meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan di Desa Terunyan. Sejahteraan masyarakat di manapun berada itu sudah terbukti. Dan ini salah satu buktinya bahwa BRI kembali menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan sejahteraan masyarakat. Sehingga di daerah terpencil seperti di Desa Terunyan ini yang selir dijangkau BRI hadir. Apakah BRI hadir di sana untuk mencari komitmen masyarakat? Tidak. BRI hadir untuk meningkatkan sejahteraan dan ujungnya BRI juga dapat. Polisi dari itu. Jadi BRI tidak pernah membalik untung baru masyarakat, tapi masyarakat untung sejahtera BRI mendapatkan. Itulah sebabnya kita tetap menjangkau seluruh wilayah yang terpencil. Pada kesempatan tersebut, Bupati Bangli Made Giyanyar mengapresiasi BRI karena telah turut berperan dalam memajukan desa di Kabupaten Bangli. Made Giyanyar juga berharam dengan adanya BRI Link ini, aktivitas perbankan di pelosok desa utamanya di Desa Terunyan, bisa berkembang, dan kesejahteraan masyarakat setempat semakin meningkat. Ekonomi bergerak akan meningkatkan daya tahan, daya beli, daya saing daripada masyarakat. Sekarang sudah tidak ada bedanya antara desa dan kota. Di kota ada bank, di desa juga ada agen BRI Link yang lebih canggih daripada bank karena tidak mengenal kantor. Kalau bank di kantoran kan ada jam buka, jam tutup, tetapi kalau agen BRI Link seperti disampaikan oleh Bapak Pimpinan Lariah tadi, sudah tergantung kapan manusia itu tidak memejamkan matanya, baru terbuka matanya sudah bisa bertransaksi. Saat ini, EDC BRI dengan menu mini ATM yang ditempatkan pada agen BRI Link dapat melayani masyarakat untuk berbagai jenis transaksi yang terdiri dari setor uang, tarik tunai, pembayaran, pembelian, pembukaan rekening tambungan, dan referral pinjaman. Untuk wilayah Terunyan dan sekitarnya, terdapat empat agen BRI Link yang tersebar di desa Terunyan, Desa Kedisan, Desa Buahan, dan Desa Dugu.